Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Amal soleh itu sekalipun sah, belum tentu diterima oleh Allah Tapi kalau sudah diterima oleh Allah, pasti sah Alangin lagi ya, amal soleh ibadah itu sah, belum tentu diterima oleh Allah Tapi kalau sudah diterima, pasti sah Solatnya Masya Allah, dia hatam Quran 30 juz, hebat Tapi riak, tapi riak, sah solatnya, tapi tidak diterima oleh Allah Paham ya, sedekah dari rizki yang halal Sedekah dikasihkan fukurak, lu masih yakin anak nyatim, luar biasa Tapi, mundat-mundat cerita ke sana, saya sedekah tadi, saya sedekah Atau, mengganggu perasaan orang yang dikasih Di sawur-sawurno, begini, rebutan orang Ini sah, tapi tidak diterima oleh Allah Puasa juga begitu, sah Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa Subuh sampai maharif, sah Tapi ada yang sah tidak diterima oleh Allah Kenapa? Melakukan Mufattirat Khomsun yufattir nasa'im, muftirat Tiga hal yang membatalkan pahala Lima hal yang membatalkan pahala puasa Apa? Al-Kadib bohong Tahu bohong Huwak Nah, bu, makhluk apa huwaknya? Bohong Bohong itu begini Ngasih kabar yang tidak sesuai Dengan kejadiannya Ada orang tingginya, misalnya Satu meter delapan puluh Duh, kurituluh meter Boroh Itu namanya bohong Kenapa tidak sesuai? Ya Allah Pendek, sampai terseperapat Bohong juga Kenapa? Dia menyebarkan kabar yang tidak sesuai dengan kejadian Kejadian, itu bohong Al-Kadib Awas, jangan bohong Ini bohong, ini bahaya ini Bohong, ini bahaya Tindari itu bohong Dalam segala bentuk apapun Kecuali Bohong Untuk mendamaikan orang Tidak apa-apa Gimana jahat Bohong untuk mendamaikan orang? Ada orang Lagi Bertengkar Ngomong apa dia? Ngomong Pingin minta maaf Takut sampehan marah Ya gitu seharusnya Yang ini Ngomong apa? Pingin sampehan datang ke sana Karena dia lebih tua Dia ingin damai Sebetulnya Walaupun tidak begitu Tidak apa-apa itu Tidak ada masalah Saya jujur Saya tidak mau bohong Tidur tambahan Ya tidak benar Fasrihu Baina akhawaiku Paham ya? Bohong terhadap istri Atau bohong terhadap suami Tidak apa-apa Bohong terhadap istri Contohnya gini InsyaAllah dik Kamu itu Tak uno Sa Indonesia Secantik kamu ini Padahal Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kenapa? Sekalipun bohong Tapi membuat bahagia masyarakat Padahal Is Istri Itu Sampean Mas MasyaAllah Luar biasa Padahal Yang belenak Ya? Tidak apa-apa Enggih Konten kamar Oleh jujur Wajib bohong Tidak ada kelihatan Saya Tidak ada sini Tidak kelihatan Saya Biar selamat Wajib bohong Itu malah Yang kedua Walghibah Ngerasani orang Ngerasani Oh Orang Apa ngerasani orang itu? Menceritakan orang Yang kalau dengar Dia tidak setuju Dia marah Walaupun itu adalah Persis Wirengi Koyoareng Faham ya? Ancina iyo Faham ya? Walaupun begitu ya? Iling belabak Misalnya Nah Walaupun begitu Tapi itu Orangnya gak seneng Nah itu jilarang Itu ribah Ya? Yang berikutnya Annamimah Annamimah itu Adu domba Omongan orang Disampaikan ke orang lain Dengan niat Untuk Bertengkar Mengadu Yang kelima Adalah Sumpah palsu Masya Allah Kepingin untung 20 ribu Demi Allah Wallahi Tadi ada yang Padahal enggak Hmm Jadi Saya kepepet Khilaf saya ustad Kepepet Kenapa? Saya harus hari raya Yang kelima Yang kelima Melihat dengan syahwat Walaupun halal Puasa Ramadan Melihat istrinya Dengan syahwat Membatalkan Pahala puasa Puasanya Tidak diterima Disinilah Nabi Menyatakan Banyak orang puasa Nanti di hari kiamat Tidak dapat pahala Cuma pengalaman Pernah kuat lapar Sama kuat haus Pengalaman Karena itu Jangan hanya Keseketan puasa Jaga seluruh Anggota badan Untuk melihat yang halam Wess Poso Delok TV Poso Delok balbalan Poso Delok drama Poso Loh ini dihatam Quran Hatam dalam india Bintu Bintu Radio Suara Nabawi Pasuruan